Halo bro, kembali lagi di gabtech.id Dan sekarang gua udah sama Cing Update lagi Ketiga kalinya Ketiga kali ya? Udah tiga kali total Cing Ya tapi yang di konten Yang ga konten sama lo sering datang Udah kayak teknisinya apa-apa Karena setiap ada Setiap ada Kerusakan Gangguan dikit nelfonnya ke Gabtech tuh udah Maka lo bikin perusahaan itu aja Perusahaan apa tuh ya? Pemilihan maintenance Service ya service ya Service maintenance segala macem Kayaknya udah oke pelayanannya Oke Home service ya? Iya home service Bahkan bisa menyediakan Komiter pengganti selama Itu di Service Kayak mobil Itu keret tuh Ide yang bagus sih Coba kira-kira menurut kalian gimana nih? Coba komennya di bawah ya Siapa tau banyak gitu yang minat ya? Iya bener Nah di video kali ini nih Gua sama Cing Update tuh bukan Bong rakit PC baru Jadi ini sebenernya bukan PC baru Tapi ini PC lamanya Cing Update Yang waktu itu dirakit di tahun 2022 ya Kalau nggak salah Cing Ini ya 2022 Nah cuma ada beberapa kendala sehingga Looksnya udah jadi berubah nih Jadi bisa dibilang sidegrade lah bukan upgrade gitu Karena sebenernya Sidegrade apa maksudnya? Ganti tapi nggak nambah speknya Oh Ada yang diganti tapi nggak nambah speknya gitu Minggir Minggir Casingnya warnanya hitam Iya warnanya hitam Nanti gua sembari unjukin juga deh Iya Casingnya warnanya hitam PCnya kayak gimana bentuknya Siapa tau belum Ada yang sempat nggak nonton gitu Tiba-tiba mati Tiba-tiba mati Beberapa kali mati masih bisa hidup Terus sampai satu saat mati tuh Total Bener-bener nggak bisa hidup lagi Nggak bisa hidup lagi gitu Panggil lah si Gaptek nih Dilihat itu macem-macem mulai Ganti prosesor ya Prosesor ngeganti tuh maksudnya ngecek doang Cing Iya Ngecek doang takutnya prosesornya bermasalah dan prosesornya rusak gitu Jadi coba dulu di-swap si CPU-nya prosesornya Dan masih nggak nyala juga Berarti masalahnya kemungkinan bukan di prosesor nih gitu Ternyata di motherboard Ternyata di motherboard Ternyata di motherboard Motherboardnya mati Iya Gitu Nah tapi pas dibawa ke studio nih Ke studionya Gaptek Ternyata nggak cuma motherboardnya Cing yang mati Apa lagi? Apa lagi? Power supply-nya mati Power supply-nya mati Iya Cooling-nya mati Itu bisa Kenapa ya? Dan berarti indikasinya kan kelistrikan kan Coslet gitu maksudnya Iya ada yang coslet Nah biasanya penyebab coslet tuh Dari listrik statis atau short Oke Biasanya kayak gitu Nah kita harus cari nih penyebabnya Ini listrik statis atau shortnya ini Dari mana gitu Terus kita garansiin dulu kan Yang semua spare part yang masih garansi Motherboardnya Power supply-nya masih garansi Berarti ganti baru tuh bener? Diganti baru Tapi untuk motherboard Kayaknya servis ya jatuhnya ya Servis soket doang Kalau motherboard jatuhnya di servis Karena udah masuk tahun kedua kan Tapi kalau power supply kan Garansinya panjang kan dia 10 tahun Si Cooler Master diganti baru total Gitu Nah pas udah diganti semua Itu kita cek lagi Kita rakit lagi Ulang Sempet hidup ya? Sempet hidup Mati lagi Cing Mati lagi Tapi masih sempet bisa hidup tuh Kayak waktu Cing Abdul ngalamin awal-awal Iya Mati tapi kadang-kadang dia hidup Gitu Akhirnya langsung jurusi Tio buat Bongkar aja casingnya Kayaknya permasalahan short atau statusnya ini Kayaknya ada di casingnya Gitu Yang menyebabkan semuanya jadi corslet Dicoba Ditaruh di test bed Habis itu Langsung hidup ya Langsung hidup Tapi Indikasi ternyata coolingnya Pompanya juga mati Itu udah diganti belum tadinya? Si coolingnya? Coolingnya belum Oh belum Karena kita kira coolingnya sih ya Pasti gak bermasalah lah Iya Pas ditaruh di test bed Itu ternyata cooling Pompanya mati Karena kita ngeliat PC nya gak diapa-apain pun Temperaturnya 100 derajat Ini pasti pompanya mati nih Pumpnya Makanya coolingnya juga diganti Dan casingnya diganti Nah itu ternyata Dari Corslet dari Dari casing Dari casing Maksudnya kok bisa Corslet dari casing itu Maksudnya gimana sih? Si casing kan Bahannya kan pasti Metal ya Cik Dan dudukannya itu juga Dia biasanya besi gitu Nah biasanya indikasinya ini ada beberapa Mungkin karena lembab Gitu Ada yang korosi jadinya gitu Gitu Atau bisa juga Dia dudukannya itu agak pincang Jadi motherboardnya Saging Atau bengkok Bengkok Gitu Jadinya dia bisa nyentuh Nyentuh ini? Iya nyentuh si casingnya itu Si motherboardnya bengkok Itu bisa juga mati Tapi jarang sih Kalau motherboard bengkok Terus jadinya jadi mati semua Convert semua itu jarang Biasanya dilepas doang Udah beres gitu Tapi biasanya ya faktor Mungkin listrik rumah kita sempat ada Corsleting Atau sempat ada short Akhirnya ngaruh ke casing Nempel Atau ada korosi Lembab Itu bisa juga gitu Nah kebanyakan casing jaman dulu Mungkin nih temen-temen gue yang nonton Sempat ada yang ngalamin juga Itu casing jaman dulu banyak yang kayak gitu Banyak banget Karena bahannya memang Bahannya ya dulu lebih Inilah lebih jelek dari sekarang Mungkin coating dari catnya juga kan Coatingnya juga Cetnya ini juga pengaruh Bisa pengaruh Kalau ntar kope-kope gitu Iya Kan bisa ngaruh juga gitu Nah kita kan gak bisa itu ya Gak bisa monitor yang di dalamnya Iya dan problemnya kan Kalau casing Casing kan gak garansi nih Kalau casing Casing tidak ada garansi Ya walaupun garansi Paling berapa lama gitu Tapi ada ininya gak Maksud gue tuh Ada SNI nya gak nih Casing ini Memang udah berstandar Kayak ISO nya Atau apanya gitu Kalau kayak gitunya pasti ada Tapi kan Maksudnya Kita gak tau ya barang yang Cacat Cacat ya Kayak gimana Kadang kita beli barang yang udah mahal Sekalipun Kadang Suka ketemu aja tuh Yang aneh-aneh atau cacat Akhirnya klaim garansi gitu Tapi sebenernya memang ada Standartnya casing Maksudnya nih udah Ngelewatin ini Dan Harusnya aman gitu Ada standartnya Ya kalau itu udah pasti Udah pasti ada Cuman kita gak tau kan Pas lagi shipping dari luar negeri Pas lagi diimpor kesini Kondisinya kayak gimana Oh Ya kan Kayak gitu-gitunya Terus pas udah disimpen di distributor Kesimpannya berapa lama Terus kesimpannya juga udaranya bagus apa enggak Gitu-gitu kan Nah kalau di kasus casing yang dulu itu Apa tuh Yang lu temuin gak Apalah lembab Apakah kata kopek Apa-apa gitu Kalau kayak gitunya sih kita gak Gak terlalu merhatiin ya Yang pasti pas kita udah tau Oh ini PC mati lagi Pas dibongkar Ditaruh di testbed Sebenernya nyala Kita langsung ngindarin itu casing Buru-buru kita ganti casingnya Sebelum akhirnya nanti komponen-komponen lain pada kena Karena kan kemarin kayak gitu kan Sempet mati Hidup lagi Masih di Tetap dijalanin Akhirnya mati semua tuh Mati semua Nah sebenernya yang diserang pertama Apa sih kalau ada Coslet atau itu Yang diserang pertama Biasanya harusnya ya Power supply kan Mesti karena kelistrikan Tapi kalau misalkan Power supply ini Biasanya dia ngasih proteksi di awal Gue gak mau nyala Kasarnya gitu Gue gak mau nyalain ini PC Karena Ada Ada short nih Gitu Yang bakalan bikin coslet gitu Tapi ketika itu Proteksinya lepas Ya kan Ntar bisa lari gimana-mana Bisa ke motherboard bisa Ke VGA bisa Ke storage bisa Namanya kelistrikan ya semua bisa ngerembet kemana-mana Kalau yang kasus ini Mana aja yang kena akhirnya Yang kena ya motherboard Power supply sama Cooling Sama cooling Ya sama cooling Yang lain emang lo periksa aman tuh Tahunya aman tuh gimana Tetap bisa dipakai Kita kan colok di testbed kan Kita cek satu-satu VGA card nya Kita colok juga di komponen lain gitu Itu masih hidup apa enggak gitu Jalan normal apa enggak itu dicek Kayak gitu VGA aman VGA aman Memory aman Processor bahkan masih aman Processor aman Aman Oh berarti ini motherboard nya udah pernah ganti Garansi Iya Jadi itungannya dua kali Dua kali Dua kali digaransiin Iya Waktu itu NJT juga sampai bingung Ini sebenarnya diapain gitu Distributor nya motherboard sampai mati dua kali Padahal enggak dipakai extreme overclocking ya kan Nah Cing Apil Sebelum Apa Sebelum isinya mati Boleh ceritain enggak ada Ada masalah lain enggak gitu Enggak apa-apa Cing sharing aja Selain mati ya Masalah lain Pertama kali datang nih Computer Speknya paling tinggi disitu Di ruang itu Iya paling tinggi Sehingga gue pikir Yang sering gue pakai itu adalah Buat ngerekam Buat OBS Yes Buat OBS Dengan spek yang lo kasih Dan pada saat itu Lumayan tinggi lah Tertinggi lah Jadi gue pikir akan Akan lancar Ternyata begitu pakai OBS Ada aja masalahnya Nge crash Nge crash Segala macam Enggak bisa ngerekam Enggak bisa Pokoknya OBS jadi selalu bermasalah Sejak memakai Apa namanya Computer ini Dan gue nanya sama lo Bedanya apa Bukannya kemampuannya lebih tinggi Ternyata Ternyata Setelah kesini gue tau Itu bermasalah di VGA yang tidak Tidak Compatible kali Sebenernya bukan Bukan gak compatible sih Ci Apa? Ini penontonnya Gaptek udah pada tau lah Kalau misalkan pakai Radeon Drivernya Radeon itu Selalu punya isu sama Windows update Jadi setiap Windows ada update Itu driver dia bisa konflik Terus driver dia jadi bermasalah Akhirnya menyebabkan di beberapa kondisi Jadi dia bisa nge-bug atau crash Emang gak Begitu Windows nya update Driver gak di update langsung? Nah itu yang jadi masalah Karena justru Windows update nya ini Nge-force untuk pakai versi yang ada di Microsoft Oke Kayak gitu Sementara harusnya gak Windows update ya Windows update aja OS nya aja Tapi driver nya itu kita update sendiri Dari si software nya gitu Dan ini juga masalah yang masih ditelusurin sama Kalau VGA yang lain? Kalau Nvidia so far gak ada problem Karena apa? Ya driver optimization dari Nvidia yang udah bagus Ya maksudnya kok Kan sebenernya sederhana Kita aja udah bisa mikir gitu Kenapa gak dipikirin sama si Apa nama VGA nya nih? Radeon Radeon Kita aja udah bisa mikir begitu Kenapa Radeon yang segitu gede gak mikir Si Ngadel aja kan juga mempertanyakan itu kan Sama Cing Dari kita juga dari reviewer juga mempertanyakan itu Waktu itu Aku sama si Alfa juga sampai Sempet diundang ke Singapore sama Radeon Untuk ngasih tau keluhan ya Kita ngasih screenshot dari user Itu udah ada sekitar 20 atau 30-an Itu pun baru dari Facebook group ya Itu yang ngalamin Radeon bug report tool itu Pas kondisi dia lagi nge-crash Driver dia bermasalah Itu kita ambilin capture-capture nya Kita laporin ke Radeon Terus dia kata apa? Ya sampai sekarang untuk Ini kan RX 6000 series ya RX 6000 series ini beberapa user Kendalanya memang masih ada Jadi kita harus rajin Rajin update driver Rajin ngecek Iya Update driver Tapi sebenernya ada itu driver barunya Ada Harus di download Ada Paling untuk pengguna Radeon tuh Semisal ngalamin driver isu kayak begini Jadi harus rajin-rajin maintenance nih Gitu jatohnya Itu kemana tuh ininya? Ya Nah semisal udah ada Windows update nih Ya kan Udah ketahuan nih di driver ada problem Nah kita beresin lagi tuh driver nya Uninstall driver lama Ya kan Pakai DDU tuh DDU uninstaller Biar bersih registrinya Abis itu install lagi baru driver nya Boleh install baru dengan versi yang sama Atau versi yang paling baru terserah gitu Nah itu bakalan nyembuhin Gitu tapi Once ketika ada Windows update lagi Ya kemungkinan bakalan gitu lagi Apalagi kalo kan Windows update nya kadang-kadang kita ada yang Ada yang otomatis ya Otomatis Ya otomatis Ada kan jadi set tidak otomatis juga bisa kan Kecuali kita oprek bener-bener ya Lewat registri segala macam Itu bisa jadi mati Tapi untuk yang sekarang Windows 11 tuh harusnya By default dia otomatis dan gak ada opsi matiin sih Gak ada opsi matiin untuk nanti aja lah Kayak ini kan Kalau nanti aja iya Nanti aja bisa Tapi bener-bener mati gak di update sama sekali itu gak bisa Begitu di update Harusnya pengguna Radeon langsung aja cari Iya Update Pasti ada tuh Pasti ada Bukan pasti ada sih Maksudnya bisa pakai versi yang sama Tapi kita reinstall aja Si driver nya Oh reinstall Supaya dicocokin sama Ini OS nya Iya Di reinstall aja Jadi di Di uninstall yang Sekarang nih Di install lagi driver nya abis itu Itu bisa ngebenerin Walaupun driver nya belum ada versi terbaru Versi yang sama Iya Cuman permasalahan dulu versi yang lama Masuk ke OS yang lama Sekarang Iya konflik sama Windows update Sama versi yang ada di Windows update Jadinya mau gak mau kita harus timpah lagi Sama driver yang dari Radeon gitu Ya tapi Ya kalau pengguna yang Kalau pengguna awam Ya jadinya kan Ini merepotkan Merepotkan Iya betul Maksudnya kalau pengguna yang sering ngoprek mah Aman-aman aja Aman-aman aja Dan banyak yang seneng sama Sama Radeon sebenernya Karena kan Secara harga kompetitif Terus Secara Raster performance nya tuh Sebenernya udah bersaing banget Apalagi buat yang main game ya Iya Itu banyak yang seneng banget sama GPU ini Oh Banyak banget yang seneng Kayak di Di OBS itu Kita setting awal ya Kita misalnya install OBS Terus setting awal Masukin audio Ya Terus masukin termasuk Si VGA Nah kalau yang si Apa tuh Selain ini NVIDIA ya NVIDIA tuh udah Otomatis di Menunya OBS tuh udah ada Iya Nah kalau ini gak ada nih Kalau Kalau gak salah yang ini gak ada nih Awalnya masih X264 Ada bawahnya ya Dot ya AMD Ada AMD HFAC namanya Soalnya dia kan pakenya Bukan H264 Dia pakai H265 kan Nah yaitu-itunya tuh Encoder nya Encoder nya betul Encoder nya Nah kalau Waktu pakai si NVIDIA Gak usah diapa-apain Udah otomatis Otomatis Biasanya yang lo perhatiin Biasanya berapa lama tuh Antara si Windows update sama keluaran yang Ya agak random Cing Dan kejadiannya juga gak selalu kayak Cing update gitu Gak selalu bermasalah di encoder Kayak Cing update kan bermasalah di encoder nih di OBS Tapi dalam beberapa kasus juga ada yang lagi main game nge-crash Tapi dipakai streaming, dipakai recording gak kenapa-napa Dipakai editing pun Kan ini sempat dipindahin ke editing kan Iya Pas dipakai di editing kan gak Gak masalah kan Aman aja kan gitu Jadi ternyata Kok cuma bisa crash encoder nya pas lagi recording OBS Sementara editing yang pakai encoder juga Gak kenapa-kenapa gitu kan Kayak misalnya di OBS tuh Iya Kalau di OBS itu ngaruh gak Apa sih AMD atau Intel itu ngaruh gak Kalau tergantung encoder yang kita pakai Encoder si ini doang kan Encoder itu kan bisa dari prosesor X264 Oh Nah itu baru pakai prosesor Pakai CPU Tapi kalau encodernya udah dipilih dari si GPU Atau si VGA nih Itu CPU nya gak bakalan kerja banyak Kan bisa keliatan tuh Bang Dion ya Di situ CPU nya berapa persen tuh Di monitor kerja nya itu ya Iya di OBS nya keliatan Ini mah 1% 2% load nya 0,7 tuh kan CPU nya tuh CPU nya Jadi ini kalau OBS memang lebih banyak pakai Pakai GPU Kalau encoder nya gitu ya Pilih ini GPU gitu Jadi ya CPU nya gak kerja Oh Gitu Makanya sebenarnya CPU nya sih Ryzen Sejauh ini justru banyak yang suka Karena ini sampai tahun 2023 Ini soket A4 nih Masih banyak yang minat Cing Masih dikasih prosesor baru Malah sama AMD Masih ngeluarin CPU baru Dengan soket yang lama Dengan soket yang sama Emang udah ada soket yang baru Am5 udah ada Tapi A4 masih di update CPU baru Am5 udah beda soket nya Udah beda soket nya Udah beda soket nya Udah pakai DDR5 juga Oh iya 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 6700 XT nah untuk sisanya sebenarnya ini SSD bukan rusak Cing ya kalau SSD nggak rusak karena yang di PC lama kemarin kita cabut ya dipindahin ke kemarin ke PC editing editing karena datang baru ya di situ yang baru ya bisa baru-baru karena Cing update PC kemarin dari gigabyte dan mau dapet lagi kayaknya nih buse kayaknya sih gigabyte kan baik jadi ini SSD di apa diganti ganti-baru diganti sih ditambahin baru ini juga yang lumayan banyak di request ini sama penonton nge-uptek Adata Legends 960 Tera soalnya harganya lumayan kompetitif ini tapi dia nawarin speed di sekitar 7 GB per second nanti kita lihat debat di hasil pengujiannya kayak gimana ya untuk SSD ini tapi ini cukup menarik karena harganya murah tapi udah dapet hitsing juga cuman kalau motherboardnya udah ada hitsing kayak si Aorus ini ya udah hitsing semua nih full sampai bawah nggak perlu dipakai lagi hitingnya sih sebenarnya ya terus sisanya yang diganti itu cooling tadinya pake water cooling kan ini diganti pakai air cooling tapi air cooling dari noktua lumayan mahal juga nih coolingnya kalau beli baru sih hampir 2jt kayaknya cuman gede dia air coolingnya itu lebih apa dikasih bekas review sih sebenarnya pakai pakai yang bekas reviewan aja sama casing juga ini ada apa NXC satu waktu itu sempat buat apa bikin giveaway kita apa NXC satu ya terus ini masih ada satu yang bekas reviewnya kita taruh aja di sini soalnya tadinya mau nyari-nyari lagi casing yang baru tapi kayaknya apa NXC satu lagi happening juga di sekarang-sekarang karena warnanya atau karena warna cakep build quality juga dia apa bahan dan metal itu enggak kayak kaleng gitu tuh tuh fan juga udah dapet empat kan nih fans tuh dari mana dari casingnya udah dapet Iya udah kalau fans dari kasih cuman sekitar sejutaan kan siapa NX ini jadi tiga bukan empat tahun belakang Oh belakang-belakang udah ingin bisa diubah juga nih warnanya ya jadi kayak inilah merah gini aja lah ya ini masih warna-warnanya merah putih biar bela negara Wow jadi gusar ya tapi lebih kayak kan getuk lindri sih kata gua nah statik nih udah bela negara belum gitu ya udah langsung otomatis sinkron dari tombol doang jadi ya oke lah gitu power supply sisanya nggak ada yang diganti jadi tiga komponen itu sih yang diganti kemarin juga banyak yang seneng sih sama casing ini soalnya ini modular kan Cing modular tuh modular screwless juga casingnya pakai apa jadinya ya enggak banyak baut gitu jing Oh untuk melepas-lepasnya tinggal apa kaya-kaya semua kaya semua Oh ini kan tetep pakai ini baut baut paling ngebaut motherboard kan tapi untuk tempered glass ini kaca yang disini itu nggak pakai baut Oh ya depan juga kalau lepas depan lepas atas itu nggak pakai baut Hai Udah udah oke lah SSD juga nih agak lupa sih kecepatannya gimana nanti kita lihat aja ya bagian performansi kayak gimana gitu ya karena banyak yang seneng juga sama SSD ini kalau lagi ngebahas SSD yang lain karena suka banyak yang request tuh bahas ini dong le apa data legend gitu Oh belum pernah bahas emang kebetulan belum Oh belum belum berbahas ini kalau dalam dengan spek yang kayak gini kalau untuk apa ya namanya kelasnya ada di dimana nih sekarang hitungannya berarti udah menengah menuju ke atas sih karena kan CPU core udah banyak nih 12 12 core 24 thread kan untuk GPU juga sebenarnya RX 6700 XT bisa dibilang setara sama RTX 3070 lah ya setara sama RTX 3070 Nvidia tuh ya tapi dia memori lebih gede memori lebih gede memori VGA 12GB kalau ini kalau itu 8 ya Iya kalau 3070 kan 8 tapi harus di update terus Radeon itu dia padahal tuh kalau itu mungkin 0,5 persen doang tuh CPU OBS dipakai memang kalau buatnya sih segitu cuman masalahnya pas lagi pakai GPU jadinya nge-crash kan gitu Iya bahkan nggak selalu kan Cing update ngalam ini di OBS tapi orang lain mungkin di OBS nggak kenapa-kenapa ya tapi justru main gamenya yang kena gitu Iya dan kadang-kadang di tengah-tengah pengerjaan dulu kan kita pernah terkehilangan itu pas lagi apa ya waktu itu Hoji juga Bang Rahman ngirim Hoji Patra dibenerin terus nge-crash dan hasilnya nggak bisa kita korab korab nggak bisa kita benerin gitu Aduh tuh denger Radeon maksudnya kan ini nggak cuma dipakai buat main game tapi ada orang yang kerja pakai pakai Radeon untuk pengguna-pengguna yang bukan entusias jadinya lumayan meresahkan ya Iya gitu apalagi untuk kerja ya Oh ya untuk memori juga ini nggak nggak diganti memori masih sama RAM RAM nya Rame masih sama pakai tim grup t-force 32GB DDR4 3600 kalau masalah gitu nah ini di belakang kan kan udah pakai display dari PC-nya nih gitu yang menunjukkan posternya tinggal abel nih katanya mau ada show Oh iya bener Iya Oh iya itu ada ini Iya gue mau ada show 54 jadi pemirsa Gaptek kalau mau beli segera beli karena eh ini tahu tanggal berapa ini paling besok atau lusa udah tayang ya tanggal 20 tanggal 20 kita buka perisal dua perisal satunya perisal dua baru dibuka tanggal 20 tanggal 20 desember perisal satu kita buka kemarin tanggal 30 udah habis-habis udah habis sold out dan tempat kita akan ubah ya man tempat kalau diposter kemarin tempat itu di eh Taman Ismail Barjuki terus mana nih pindah ke Auditorium Unas Oke Auditorium Unas tuh di eh di Pejaten aksesnya juga gampang sekarang deket ke stasiun Pasar Minggu terus Oh parkiran luas deket dong dari sini dari sini deket dari sini deket banget Iya 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 pakai itu gue ngeri pakai apa ya terbesar dia karena kasih surat konfirmasinya tuh sampai sekarang kita belum belum dapat tapi katanya memang begitu tapi gue dekat-dekat aja tau tau udah deket atau enggak ngerti pengorang iya tau nggak nggak dapet gitu nggak dapet ijin takutnya itu jadi gue pastiin aja yang yang udah bisa jadi tanggal 20 Januari kita bakal show-nya itu di Auditorium Unas Universitas Nasional di Jalan Sawa Manila kalau nama jalannya sih Jalan Sawa Manila ya tapi itu ada di sekitar Pejaten ya ada Pejaten atau pasar Minggu lah gitu harga perisal berapa sih harga perisal 2 350.000 terus 390 setelah perisalnya 400an-400an normal kayaknya kemarin kita buka perisal satu tuh setengah setengah kapasitas deh setengah kapasitas setengah kapasitas tuh kemarin kan kita udah kita keluarin jadi mungkin di perisal 2 ini juga tinggal setengah kapasitas kalau habis di perisal 2 ya kita enggak jual enggak jual lagi enggak jual lagi udah gitu beti on the spotnya ditutup juga tutup juga memang kita ini habisin ya sampai sampai batas enggak ada enggak ada kuota perisal nih kalau perisal satu ada kuotanya kalau ada kuotanya perisal dua nggak ada kuotanya ya ada ada juga ya habisin habisin nggak kotak kotanya sampai sit habis ya nggak ada kuotanya kotanya sampai habis enggak ada kuota kalau kayak gitu ada jatah bukan kuota eh ada apa namanya tuh ada doang limitnya bukan maksudnya jumlah tiketnya jumlah tiketnya enggak ada enggak terbatas sampai sampai habis sampai habis sampai habis tidak kita kuotain berapa persen gitu tanggalnya kita batasi sampai tanggal 10 Januari setelah itu normal setelah itu normal tapi ting apa yang ngebedain sama abdel universe kemarin jingko kalau ini gua akan stand up stand up bener-bener sendiri kalau mereka sendiri hampir semuanya talk show tuh ya abu ya karena gue kayaknya gue ngem silah disitu ya yang kemarin abdel universe itu ini gua akan stand up openernya ada podcast seminggu wih terus ada ada seminggu Zahra petani Zahra petani ini eh dia itu komika dari Jatinangor dari Jatinangor gue sering ngeliat Instagramnya gue seneng sama Tara Bawalah ya jadi ada komik dari Jatinangor yang akan ngebuka sama satu lagi masih mystery guest temen sulit mendapatkan konfirmasi hampir sama-sama tim ini minta konfirmasi si eh apa namanya penampil openernya kira-kira durasi berapa lama sejam lah minimal minimal ya bisa bisa longgar-longgar sejam setengah tuh biasanya lokasi kan Iya gitu loh masuk nanti akan diiringi oleh suara merdu dari Ayu yang suka CCS waktu itu lo akan diiringi masuk dengan iringan gitar aja ya berdua jadi lo masuk akan diiringi oleh akustik gitar dan penyanyi yang suaranya mendamaikan suasana hati hanya ah dan dibuka dengan Indonesia Raya biar bela negara bener-bener nonton bener-bener negara terlalu nggak usah ribet 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 lebih sama merah putih merah putih iya selama ini masih ada produk Indonesia yang nggak ada lagi Nggak ada Taiwan China semua ya iya iya merah putih merah putih tetap bela negara bener-bener putih iya tetep sesederhana itu sesederhana itu bangga pakai merah putih memulai sesuatu acara dengan lagu Indonesia Raya sesederhana itu kita udah membela negara kata Pak Daddy kata Pak Letkol tituler Deddy Cahyadi hahaha iya gitu kira-kira bakalan dibikin jadi tour nggak kedepannya sih kayaknya ya kayaknya pengennya 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 tuh dan sepertinya iya sepertinya iya karena kita lagi nunggu sponsor dari gigabyte juga woi iya atau yang lain saya juga kan dari APNX bisa saya lo bisa dari noktua bisa Iya aturlah Suki yang namanya gratifikasi itu kan ada batasnya sih enggak kalau disini sih kalau kita nggak ada batasnya karena tidak merugikan negara tenang aman begitu nanti coba diusahakan lah siapa tahu di stage ada lagi ya bener-bener ada lagi iya bener iya ya gigabyte ya ya betul-betul-betul-betul buat yang mau ngecek performance-nya ini gua kasih lihat ya untuk performance testnya dari PC ini kira-kira seperti apa ini dia Oke untuk pengujiannya disini gua bakalan mulai dari SSD nya dulu kali ya karena gua belum pernah ngebahas si Adata Legend 960 jadi izinkan gua untuk ngebahas si SSD nya ini agak sedikit lebih panjang Nah untuk spesifikasi dari Adata Legend 960 yang gua pakai ini adalah versi 1 terabyte ya dimana untuk versi 1 terabyte ini dia tuh udah punya DRM untuk SSD nya dan untuk flash memory nya itu menggunakan chip dari mikron dengan 3d 9TLC 176 layer Endurance yang diklaim itu ada diangkat 708 TBW menggunakan controller SM2264 dengan interface PCI Gen4 by 4 sequential rate yang diklaim itu mencapai angka up to 7,4 GB per second sementara sequential rate nya ada di sekitar 6 GB per second itu yang diklaimnya ya dan disini pengujian gua memang cukup singkat dengan benchmark sintetik dan juga ngetes file transfer aja seperti biasa gua pakai dua metode sih dengan metode kosong disini Crystal Dismark nya itu tembus di angka 7,1 GB per second memang enggak mencapai angka klaim maksimumnya sih meskipun disini kapasitasnya masih 6 persen aja ya tapi kalau kita lihat disini memang kecepatannya cukup oke terutama kecepatan tulisnya yang memang udah sesuai dengan klaimnya random 4K key 1t1 juga itu untuk kecepatan tulisnya udah lumayan oke tapi untuk key 32t1 nya memang masih ada di 300an MB per second lalu gua juga ngetes Crystal Dismark dalam posisi SSD nya itu ada di angka 98% kapasitasnya jadi bener-bener hampir penuh dan bahkan disini SSD nya itu dijadiin OS ya di PC ini kecepatan bacanya justru tembus di 7,2 GB per second ini sebenarnya memang agak-agak aneh tapi kecepatan tulisnya itu dia sedikit turun dari 6 GB per second lebih jadi sekitar 5,9 GB per second sementara untuk kecepatan random 4K nya baik key 32t1 atau key 1t1 itu kurang lebih masih mirip-mirip gua juga coba file transfer disini dari storage yang sama ya jadi cuma beda folder aja untuk menguji kecepatan tulisnya itu untuk reward skenario seperti apa dan disini gua menggunakan Ubisoft Game Launcher yang dimana isinya juga ada library gamenya jadi banyak file-file kecil yang jumlahnya kalau ditotalin itu gede mampus kecepatan itu sempet tembus di angka 1 GB per second lalu dia dropnya itu di sekitar 600-700 MB per second ini angka yang kencang ya mengingat rata-rata SSD murah itu biasanya bisa drop ke 200 bahkan kalau yang QLC mungkin bisa tembus di angka seratusan MB per second lalu bagaimana dengan kemampuan PC nya sendiri setelah diperbaiki untuk kemampuan CPU nya disini masih berjalan sangat-sangat normal karena setelah gua tes menggunakan Cinemase R23 itu multi-core nya masih dapet di sekitar 19 ribu lebih hampir ke 20 ribu beberapa kali itu sempet nyentuh di sekitar 20 ribuan sementara untuk single core nya itu ada di sekitar 1544 memang gak nyentuh di angka 2000 ya karena ini CPU keluaran tahun 2019 ya kalau gak salah gua juga sampai lupa ini CPU udah keluar tahun berapa tapi CPU nya sebenarnya masih cukup kompetitif untuk kemampuannya ya si Ryzen 9 5900X ini kemampuan GPU nya juga kalau gua cek lewat 3DMark Time Spy itu graphic score masih ada di sekitar 13 ribuan yang menunjukkan bahwa kemampuan dari RX 6750 XT sorry gua di video itu salah nyebut 6700 XT jadi GPU nya itu 6750 XT ya jadi ya yang beli bakalan happy lah kayaknya dapet 6750 XT dengan kemampuan yang masih sangat-sangat baik seperti ini ya memang dalam beberapa kondisi seperti yang disebutkan oleh gua dan Cing Abdel mungkin kalian bakalan ngalamin beberapa crash karena faktor driver si Radeon yang tau sendirilah seperti apa tapi kalau kita ngomongin kondisinya kayak misalkan temperatur untuk CPU temperatur CPU itu cuma sekitar 75 sampai dengan 77 derajat Celcius saat dia lagi load dan itu kalau kalian perhatiin CPU package powernya juga dia udah bisa konstan di angka 150 Watt ya dan angka 150 Watt ketahan di temperatur 70-an itu menunjukkan kalau cooling dari Noctua NHD 15S ini memang juga masih sangat-sangat baik kalau kita tes main game itu CPU temperatur ada di sekitar 70-an sempet turun gitu ke sekitar 68-69 ya naik turun gitu lah dan untuk GPU temperaturnya ada di sekitar 70 derajat Celcius saat dia lagi bermain game jadi masih cukup normal ya kalau gua stress test sih memang GPU temperaturnya itu ada di sekitar 70-72 derajat Celcius dan di bagian bawahnya itu adalah clock speed dimana gua pengen nunjukin aja bahwa si RX 6750 XT-nya ini masih berjalan konstan di sekitar 2,6 GHz atau 2600 MHz gitu jadi nggak drop ya meskipun di temperatur segini kalau kalian perhatiin hotspotnya ya hotspot dari Radeon itu emang tinggi ada di sekitar 100-150 derajat Celcius tapi itu normal ya jangan panik kalau ngeliat GPU hotspot dari Radeon itu ada di angka 100 derajat lebih gua sih sebenernya sempet ngetes juga ya gua tes ulang untuk OBS di gua sih gua nggak pernah ngalamin crash nih untuk si OBS ini tapi ya memang faktornya itu bener-bener random ya untuk si Radeon ini karena di skenario Ching Abdel juga nggak setiap waktu buka OBS abis itu ngerekam lalu dia jadinya nge-crash ada 1 atau 2 kali momentum aja saat itu ya PC-nya ngalamin crash saat menggunakan OBS jadi ya sering-sering aja di cek PC ini semisal kalian lumayan was-was dengan driver dari Radeon yang bisa menggagalkan project shootingan kalian padahal sebenernya kualitas dari HFC-nya itu bener-bener bagus sih H.265 dari Radeon ini dipake editing juga exportnya oke ya meskipun sebenernya ini untuk exporting jujur ngomong ini nggak sekenceng RTX 3060 Ti bahkan ya untuk exportnya masih ada di 2 menit untuk Adobe Premiere tapi ini udah oke lah apalagi untuk playback kalau playback sebenernya udah fine-fine aja di Adobe Premiere ini kalau ngomonginnya main game nih main game itu ya RX 6750 XT sebetulnya main beberapa game di 1080p sih udah lumayan oke tapi kalau kalian mau tarik di 1440p asal pake upscaler kayak FSR itu sebenernya udah lumayan oke loh apalagi kalau kita bicarain kemampuan raster-nya ya tanpa ray tracing itu 1440p kalau gue nggak pake FSR aja masih bisa dapetin di 50fps gitu Death Stranding juga gue masih bisa dapetin di 145fps jadi secara performa sebetulnya masih fine-fine aja ya untuk PC yang satu ini tapi ya Cing Abdel memutuskan untuk pake PC barunya yang di video gue terakhir kemarin karena dalam beberapa kasus untuk syutingan itu terjadi hal yang nggak terduga-duga gitu untuk crash dari si driver Radeonnya makanya kayaknya untuk menghindari hal-hal tersebut sebaiknya ya Cing Abdel memang kayaknya pake GPU-nya Nvidia aja deh ketimbang maksain pake PC yang ini takutnya kejadian apa-apa lagi ke depannya kualitasnya emang oke tapi kejadiannya cukup random dan kalau tamunya lagi sangat-sangat penting dan nggak bisa retake itu bakalan jadi lumayan berbahaya sih ini kan PC udah beres kira-kira ini PC mau diapain Cing gue mau jual aja dah kenapa dijual Cing? sayang banget Cing nggak dipake maksudnya kalau kan tadinya bisa buat PC-nya Bang Dion lagi VGA-nya aja yang ditarik buat apaan itu udah jalanin udah kelebihan buat Cing Gansys kan pake yang baru tuh bagus banget bagus banget pake AINON 13900KS lagi kaget gue dikasih prosesor sama gigabyte yang paling atas bisa diKS keren itu emang udah gitu nah Bang Dion kan masih ngalaman tuh tapi Bang Dion udah dapet monitor sih ya monitor gede gede iya adalah gak usah ya ya ini dijual aja karena kalau di taruh disini juga gak di gak ada yang pake gak ada yang pake ya gak ada yang pake mah anaknya gak mau main game Cing Radeon pake main game mak kalau ada banyak yang seneng Cing main game pake Radeon anak gue itu main Roblox doang Roblox doang sih ya Roblox sih pake apa namanya iPhone atau iPad aja dia udah cukup gitu ya terus juga pakenya Mac dia gak lebih seneng pake Mac gak familiar sama sama PC sama Windows lah sama Windows ya sama Windows karena apa namanya sekolahannya kali ya sekolahannya yang yang pada pake Mac semua sekolahannya gak keren dong sekolahannya pake Mac temen-temennya maksudnya mungkin di temen di sekolahnya bukan pada pake Mac pakai Mac ikut-ikutan iya mungkin gitu gitu jadi ini mau jualnya nih Cing jual aja berapa sih harga yang pantas nanti kita bakalan hitung-hitung tapi estimasinya kurang lebih mau dijual sekitar 15-16 15-16 juta ya dipotong komponen-komponen yang dari aku ya Cing iya aman itu iya gak maksudnya dengan 15-16 15-16 juta dengan spek yang kayak gini itu masih oke masih oke iya dapet 5.900 X 15-16 juta ya nanti sekitaran-sekitar ya paling di Tokopedia-nya 16 juta lah ditaroknya soalnya kan kepotong juga di Tokopedia udah gede sekarang potongannya Tokopedia itu sistemnya gimana sih? iya kita naro aja barang disitu nanti kalau laku potong 4% Cing kalau harga barangnya di atas berapa gitu 4% kalau PC udah pasti di atas 4% lah karena kan mahal kan PC oh itu dibebankan via aplikasi sama ini subsidi ongkir gratisnya tuh dibebankan kepada penjual penjual oh jadi kalau kasih harga memang udah dipersin 4% harusnya tapi ada juga beberapa toko yang misalkan dia tadi margin jualannya 10% yaudah gak apa-apa jadi 6% soalnya 4% buat Tokopedia iya gitu ada juga yang gitu biar masih sama harga jual masih kompetitif ada yang berkorban juga iya iya tapi itu pun itu selalu lebih murah dibanding kalau beli di toko offline kadang begitu kadang begitu karena kalau di offline kan experience nya ya iya iya sama bayar sewa tempat bayar sewa tempat terus ada orang yang SPG-SPG atau yang ngejelasin-ngejelasinnya iya harus digaji juga itu jadi nanti di Tokopedia di Tokopedia Gaptek lah Tokopedia Gaptek lihat harganya berapa pokoknya cek aja di kolom deskripsi rebutan aja karena cuma satu serang nanti mau cingapnya mau tanda tangannya juga boleh nih biar cepat laku aman aman atau ada fotonya Bang Dion disini nah panjang ini pengen kesitu doang pengen kesitu doang pengen ke kilonya doang tapi ini emang sejarah panjang ini hampir hampir menemani studio setahun ini studio si apa namanya editing dan OBS kurang lebih setahun itulah iya menemani Ghanis ya iya artinya ini kan PC pertama pada saat ada Ghanis kan iya benar-benar iya kan ada Ghanis jadi harus ada PC untuk untuk edit untuk edit iya betul-betul cek aja di kolom deskripsi buat PC-nya terus sama buat show-nya cingapdel juga itu tingkat pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi iya pada beli abisin dan buat gigabyte juga jangan lupa wos ini dilempar lagi iya gigabyte disebut-sebut mulu iya iya oh sesar langsung sesar sesar loh gigabyte di belakang tuh ada monitor apa namanya videotron gede banget sesar 19x10 ya 19 meter oh gede banget dablek-dableknya itu gak kali 10 sih kali-kali 6 lah itu loh gak 10 meter lah mungkin dari atas ke bawahnya 10 temen si videotronnya itu memang panjangnya itu 19 terus itu isinya oh ya kan bisa diganti juga kan nama nama show-nya bukan 54 gigabyte show bisa gigabyte abdel akhirnya stand up comedy iya abdelnya ilangin juga gak apa-apa tetep gigabyte iya atau jadi 54 gigabyte 54 gigabyte ya gampang giga lo kan udah pengalaman udah pengalaman ada dimana-mana akhirnya giga ya yaudahlah kayak gitulah jangan kapok-kapok kalau ditelepon ada masalah-masalah minor aja disini teleponnya ke Gaptek kemarin juga tiba-tiba bang Rahman apa ya prosesor di ripasta dong kemarin udah dibersihin tuh PC-nya bang Dion sempet mati kemarin terus mati dillata kotor dibersihin nyala ya bang ya dibersihin ubek-ubak doang tapi nyala lagi terus akhirnya di ripasta di antipasta karena ini PC yang paling lama kan iya di bang Dion kan emang pasannya udah abis tuh apa pas abis-abis gak sih kering aja sih oh kering biasanya udah 2 atau 3 tahun lah oh ya sama lah ini yang sekitar 100 gitu tapi debunya emang parah banget sih emang udah itu kan memang yang paling lama gua beli di Bandung tuh belum kenal lu jauh banget belinya kan di Tokopedia di Tokped memang gak 2 banyak Tokped juga kayak waktu itu aku nyuruh Cing Abdul beli prosesor beli aja nih Cing toko ini pake-pake gosen sampe sampe iya kan gua gak tau dulu sesama Jakarta paling 20 ribu iya diangkut dari Bandung jadinya ya detik ya terima kasih semuanya nanti kalau ada konten-konten lagi siapa tau nanti 54 ada sponsornya sponsornya barang hardware lagi amin harus gigabyte lah asus boleh asus boleh ya ya maksudnya karena gigabyte udah pengalaman ya kalau asus pengen ya silahkan ya oke komen di bawah ya menurut kalian gimana nih visinya apakah udah jadi semakin cakep atau kalian minat silahkan beli di kolom komentar di bawah jangan lupa subscribe gua dan juga Cing Abdel gua Subki dan juga Cing Abdel sampai jumpa di lain kesempatan sub indo by broth3rmax